Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline Inilah kabar hari ini Sebanyak 116 mahasiswa Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan atau FPPP Universitas 19 November USN Kolaka bersiap menjalani kuliah kerja nyata KKN Tematik Tahun Ajaran 2021-2022 Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan WSN Kolaka Sahrir Sahaka menjelaskan Dari 116 itu terdiri 4 Prodi yakni Prodi Agro Teknologi Agribisnis, Perikanan dan Peternakan Untuk pemberangkatan peserta KKN secara bertahap dengan lokasi KKN terbagi 3 kabupaten yakni Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur Menurutnya karena masih kondisi pandemi COVID-19 jadi prosesnya nanti memperhatikan prokes yang ketat yang semua peserta sudah dibekali oleh masing-masing pembimbing yang sesuai keinginan-keinginan program apa saja mahasiswa akan salurkan di lokasinya nantinya peserta akan menjalani KKN Tematik ini selama 40 hari Ia juga berharap kepada mahasiswa ketika ke lokasi harus tetap memperhatikan etika dan budaya yang ada dan tentunya bisa menyalurkan pengetahuannya kepada masyarakat Tahun ini kita akan berangkatkan mahasiswa KKN itu sebanyak 116 orang dari 4 program studi yaitu agroteknologi, agribisnis, perikanan dan peternakan jadi pemberangkatan ini akan bertahap jadi mulai besok itu untuk pro di peternakan sudah akan berangkat ke lokasi KKN itu di Kabupaten Okonawi Selatan berapa banyak? di situ 11 orang peternakan dan ada tambahan 3 orang dari agribisnis kemudian? kemudian yang lainnya akan menyusul hari Kamis dan hari Sabtu area-nya di mana? iya area-nya di mana? itu tujuannya ada yang ke Kuala Kautara ada yang ke sekitar Kulaka Selatan ini dan ada yang di Kulaka Timur Kulaka Utara berapa banyak? di Kulaka Utara itu ada 4 desa Kultim? di Kultim ada 2 desa dan di daerah Kulaka Selatan ini ada beberapa kelompok yaitu kelompok-kelompok yang berhubungan dengan perikanan di daerah-daerah pesisir jadi harapan saya di mana mahasiswa ini kalau turun ke lokasi di masyarakat ini menjaga etika jadi mereka memperhatikan daripada adat-adat budaya daripada masyarakat dan sampai mereka turun dengan gayanya sendiri yang tidak memperhatikan budaya masyarakat itu bisa menjadi benturan para mahasiswa yang dijumpai sangat senang bisa mengikuti KKN tematik mereka pun sudah mempersiapkan program yang akan dikerjakan di lokasi KKN nantinya mereka berharap masyarakat bisa menyambut baik kehadiran mereka serta bisa saling membantu sehingga semua berjalan dengan lancar dan sukses ini apa? DPM Fakultas Pertanian untuk sejauh ini kami lagi mempersiapkan program-program kerja kemudian bagaimana senangkan KKN secara tematik lebih kepada banyak belajar mungkin ke depannya nanti mungkin lebih kepada bagaimana kami mengaplikasikan yang ada di sini sebagai bentuk pengabdian kami terhadap masyarakat lebih kepada unsur-unsur keilmuan di dunia pertanian kesan kami kami banyak dapat ilmu dengan kegiatan ini karena kami dengan KKN ini karena kami turun di bawah itu tidak lain hanya untuk mengabdi dan belajar pesannya? pesannya semoga nanti ketika kami melaksanakan kegiatan KKN bisa diterima dengan baik dari Kompleks Blok MPND Jurnalis Ultraline Sri mengabarkan untuk Anda terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!